Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel untuk part kali ini saya akan root dan unlock STB B860H yang sebelumnya sudah saya ganti bootloadernya jadi kita tidak perlu lagi shortpin pada saat menghubungkan STB dengan laptop atau PC dan bagi yang baru pertama kali flash STB ini jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu dan untuk di laptop saya ini sudah terinstal drivernya ya teman-teman sebelum kita melakukan root dan unlock STB B860H sebaiknya teman-teman lakukan factory data reset terlebih dahulu dengan cara masuk di menu setting lalu pilih storage dan reset kemudian pilih factory data reset dan nanti akan tampil robot hijau dan kita bisa tunggu sampai selesai sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan share kita ke tahap selanjutnya yaitu kita akan hubungkan STB dengan laptop atau PC dan sebagai pendeteksinya saya menggunakan UBT dan apabila di STB sudah terhubung dengan laptop atau PC maka di UBT akan terdeteksi connect sukses next kita akan mulai road dan unlock STB CTE B860H dengan menggunakan firmware Simplos 2 atau Simple Polos 2 yang dikembangkan oleh Bang Yoyo EP ya teman-teman terima kasih buat Bang Yoyo EP yang telah membagikan firmware ini kita ke tahap selanjutnya dan kita buka folder firmwarenya bagi teman-teman sebelum melakukan flashing STB B860H dan untuk menghindari kesalahan saat flashing silahkan dibaca terlebih dahulu untuk petunjuk flash yang telah disertakan di dalam folder firmwarenya jadi untuk flashing firmware ini bisa dilakukan melalui dua cara ya teman-teman yang pertama satu persatu yakni dengan memilih angka 7 untuk flashsystem.emg ikuti enter kemudian tekan lagi angka 8 untuk flashboot.emg ikuti enter kemudian tekan lagi angka 9 untuk flashlogo.emg di lalu enter yang kedua sekaligus yakni dengan memilih atau tekan angka 6 untuk flash secara keseluruhan atau full restore kemudian ikuti enter hingga selesai oke teman-teman daripada kita bingung langsung saja kita buka aplikasi B860H toolnya dan kita ikuti petunjuknya kita pilih nomor 7 untuk flashsystem.emg lalu enter dan otomatis flashing berjalan dan setelah selesai ada perintah ketikan sembarang tombol untuk kembali kemudian kita pilih nomor 9 kemudian ke step berikutnya kita ikuti petunjuk kita pilih nomor 8 untuk flashboot.emg lalu enter dan setelah selesai ada perintah ketikan sembarang tombol untuk kembali kemudian kita pilih nomor 6 untuk flashloot.emg kita pilih nomor 9 untuk flashlogo.emg lalu enter dan setelah selesai ada perintah lagi ketikan sembarang tombol untuk kembali Next Kita pilih nomor 6 Untuk flash secara keseluruhan Atau full restore Lalu enter Dan ini memerlukan Waktu yang lumayan lama ya teman-teman Dan setelah selesai Ada perintah akhiri proses Dan ketikan sembarang tombol Untuk kembali Dan proses flashing Sudah selesai Dan kemudian Ketikan angka 0 Untuk keluar dari D860H tool Kemudian Kita ke tahap selanjutnya Yaitu kita akan hubungkan STB dengan TV Atau monitor Dan bila sudah terhubung Dengan TV atau monitor Tampilan awalnya Seperti ini ya teman-teman Kita setting resolusinya Bila tidak sesuai Dengan resolusi dari TV Atau monitor kita Kemudian kita masuk di pengaturan Wifi Dan teman-teman bisa memakai Wifi nya masing-masing Kemudian kita lihat Dan kita coba APK-APK nya Di sematuk Lancar dan ringan sekali Ya teman-teman Kemudian kita coba lagi Di APK TVQ Indonesia Masih lancar dan ringan Di sini banyak pilihannya ya teman-teman Ada TV nasional Ada TV lokal TV Malaysia Dan teman-teman bisa coba Dan cek masing-masing Kemudian ada lagi saluran TV premium Masih lancar Dan di go live Teman-teman bisa cek Masing-masing Dan kemudian Kita coba lagi Di playstore Lancar Dan kita harus login terlebih dahulu Di video.com Tidak ada kendala ya teman-teman Lancar Dan untuk APK-APK Lainnya Silahkan dicoba Masing-masing Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi Bagi teman-teman Yang akan operai STB-nya Jangan lupa Like, subscribe, dan share Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax